Banjir Lahar Dingin Gunung Marapi melanda dua kabupaten di Sumatera Barat, Sabtu, 11 Mei 2024, malam. Banjir Lahar Dingin menerjang sejumlah wilayah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Tanah Datar menyatakan, bencana alam tersebut menyebabkan 13 orang tewas, berdasarkan data Minggu, 12 Mei 2024, siang. Di Kabupaten Agam, bencana banjir lahar dingin menerjang Nagari Bukik Batabuah dan menyebabkan delapan orang meninggal dunia. Masih ada satu orang lagi yang dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian, kata wali Nagari Bukik Batabuah, Firdaus, dikutip dari Tribun Padang. Bencana banjir lahan dingin juga merusak seratusan bangunan di Bukik Batabuah. Namun, ada satu bangunan berdiri kokoh meskipun dihajar banjir lahar dingin. Bangunan tersebut adalah Suraukasiak Anur yang berada di Simpang Bukik. Foto-foto yang diterima redaksi menunjukkan Suraukasiak Anur menjadi bangunan yang masih kokoh berdiri. Sedangkan sekeliling Suraukondisinya berantakan dan menunjukkan jejak banjir. Batu-batu dan batang pohon berserakan di tanah. Wali Nagari Bukik Batabuah, Firdaus mengatakan data sementara menunjukkan bangunan yang terdampak lebih dari seratus bangunan. Ada ratusan bangunan yang terdampak. Sementara itu puluhan bangunan yang terbawa banjir lahar dingin, katanya. Firdaus menambahkan, total warga yang terdampak lebih dari seratus kepala keluarga, kakak. Ratusan warga yang terdampak saat ini diungsikan ke beberapa sekolah, musalah, serta ke rumah kerabat mereka.